Pemirsa di rumah pasti penasaran ya kira-kira kalau misalnya nikahnya sama bule ini suka terus kah atau mungkin ada dukanya seperti kita ketahui kan Randy baru saja menikah di 19 Januari 2019 lalu ya kan dengan sang istri yang bernama Chelsea Frank yaitu berkebangsaan Kanada Nah kira-kira ada cerita apa sih tentang pernikahan mereka berdua langsung saja ini dia untuk anda menitai Belum lama ini Randy Pangalila resmi mempersunting pujaan hatinya Chelsea Frank serang wanita asal Kanada di Bali pada Sabtu 19 Januari 2019 silam Randy pun kini tengah bahagia menikmati fase baru kehidupannya Setelah momen romantis bulan madu dilewati adakan jarak jadi kendala keduanya seperti masa pacaran dulu Sementara sekarang status keduanya telah resmi jadi sepasang suami istri Oh enggak lah sekarang sekarang udah tinggal lah masa nikah terus LTR-an buset kasihan banget gua gua yang kasihan Gua yang kasihan Istri udah stay disini kesulitannya kemarin pada saat habis menikah memang mengurus izin tinggal Karena kita situ memang nggak mudah ya untuk kita urus harus ke online lah sampai kita harus ke KBRI negara terpilih Jadi mondar mandirnya udah kita lewatin semuanya dan sekarang dia udah punya izin tinggal Puji Tuhan lah jadi dia bisa tinggal disini setahun setahun tahun depan harus diperpanjang lagi maksudnya Randy turut membeberkan sukadukanya meminang warga negara asing Salah satu yang paling dirasakan adalah seringnya terjadi kesalahpahaman lantaran kendala bahasa dengan lingkungan sekitar Kekurangannya yang gua rasain adalah Kalau gua sesama di orang Indonesia juga Otomatis gua pada saat bekerja bisa gua tinggal-tinggal Karena satu dia bisa berkomunikasi dengan orang rumah Terus dia bisa punya temen sama tetangga Atau jalan-jalan aja ke mall cari temen disitu bisa Nah ini permasalahannya dia masih dalam taraf belajar bahasa Indonesia Dengan sederat perbedaan yang begitu signifikan dirasakan Adakah hal yang membuat sang istri merasakan beban pikiran yang begitu dalam Iya iya gak stressin gak Malah dia sangat-sangat interest dengan perbedaan yang ada gitu Antara western dengan eastern gitu Kebudayaan timur itu satu Kita ini orang-orangnya sopan sekali sebenarnya Jangan melihat karena adanya lika-liku perpolitikan saat ini Akhirnya kita menjadi musuh semua Ya usahakan jangan gitu Tetapi sebenarnya Indonesia ini adalah orang-orang yang ramah Dan dia merasakan itu gitu Pada saat dia datang ke sini Oh orang-orang Indonesia itu ramah ya Dimana gini Kalau misalnya lu ketemu sama orang duanya sana Pasti ya cuma salaman Oke selesai Menikmati serangkaian proses yang terjadi Menyatukan dua hal yang jauh berbeda dan berseberangan Apa alasan dibalik seorang Randy Pangalila memilih untuk memiliki istri orang luar? Mungkin karena memang jodoh saya dia Sebenarnya gue gak pernah ada masalah dengan kayak Oh gue kepengen bule, gue kepengen Indonesia Gue sebelum pernikahan gue Gue macam-macam pernah juga Sama orang Jawa Gue gak pernah ada masalah dengan yang namanya rasism Yang pasti karakter orang itu sih Yang gue cari adalah karakter orang itu Bukan rasnya orang itu atau beliefnya orang itu Itu menurut gue itu Itu second most important thing gitu Yang paling utama adalah karakter orang itu Perihal momongan Rupanya hal tersebut juga jadi pertimbangan dua insan berbeda benua Yang memutuskan untuk hidup bersama ini Bagi Randy dan istri Keduanya sepakat untuk menunda Lantaran masih banyak hal yang harus diselesaikan Bukan tanpa alasan Ini dilakukan demi kebaikan kandungannya Jika harus dipaksakan memiliki momongan dalam waktu dekat Momongan, aduh Jadi memang kemarin itu Gue sempat mikir untuk nanti dulu Karena kebetulan Satu pada saat gue setelah menikah Urusan untuk kayak kitas dan segala macam itu gak gampang Kedua pada saat gue ada panggilan dari KBRI Indonesia terpilih Gue harus berangkat Karena itu ada jangka waktunya Kayak cuma seminggu Bagaimana kalau pada saat itu terjadi Dia lagi isi Otomatis itu sangat-sangat bahaya untuk penerbangan Dia masih Ya kan lagi isi Jadi itu yang membuat gue Aduh kayaknya nanti dulu deh Kayaknya gue selesaikan dulu Ijin tinggal Apalagi ini nanti bulan Juli Gue harus ke Kanada lagi Karena Gue akan bikin resepsi kedua disana Karena kebetulan kemana pada Pernikahan gue Keluarganya dia cuma yang datang Keluarga inti aja Sub indo by broth3rmax